Pada suatu malam yang gelap dan berawan, sekelompok remaja yang penuh keberanian memutuskan untuk mengadakan permainan terlarang yang disebut pencarian setan di rumah setan. Mereka berlima, Sarah, Dika, Ani, Rudy, dan Budi. Mereka membawa lilin, peta yang kuno, dan peralatan lainnya untuk menghadapi apapun yang mungkin ada di sana. Ketika mereka memasuki rumah tua itu, suasana segera berubah menjadi tegang. Mereka mendengar suara langkah-langkah yang tidak jelas dan bayangan-bayangan aneh bergerak di sudut-sudut ruangan. Sarah merasa sesuatu menyentuh rambutnya, tetapi ketika dia berbalik, tidak ada yang ada di sana. Mereka mencoba berkomunikasi dengan roh yang ada di sana dan tiba-tiba lilin-lilin padam secara bersamaan. Mereka terjebak dalam kegelapan total, hanya mendengar suara-suara aneh dan ketukan-ketukan di sekeliling mereka. Teror mereka mencapai puncaknya saat mereka mendengar suara tertawa jahat yang datang dari semua arah. Panik melanda mereka, dan mereka berlari keluar rumah. Namun, ketika mereka keluar, rumah itu tiba-tiba lenyap seperti tidak pernah ada. Mereka pulang dengan ketakutan dan trauma yang tak terlupakan, bersumpah untuk tidak pernah lagi mengganggu roh jahat yang menghantui rumah setan. Hingga hari ini, mereka belum pernah menceritakan pengalaman horor mereka yang mengerikan kepada siapapun. Legenda rumah setan terus hidup, dan warga setempat menghindari wilayah itu pada malam Jumat dengan segala cara. Tahun berlalu, dan kejadian mengerikan di rumah setan semakin terlupakan oleh masyarakat. Namun, ketakutan itu masih merasuki kelima remaja itu yang sekarang telah menjadi dewasa. Mereka berusaha menjalani hidup normal, tetapi kenangan tentang malam yang mengerikan terus menghantui mereka. Salah satu dari mereka, Sarah, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang kejadian itu. Dia merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Dengan tekad yang kuat, dia mengumpulkan kembali teman-temannya, Dika, Ani, Rudy, dan Budi, dan mereka sepakat untuk mengungkap misteri yang mengelilingi rumah setan. Mereka kembali ke desa terpencil itu pada malam yang sama seperti sebelumnya, malam Jumat yang gelap. Namun, kali ini mereka membawa peralatan lebih canggih, seperti alat pendeteksi hantu dan kamera pengintai. Mereka yakin bahwa dengan teknologi ini, mereka akan bisa mengungkap rahasia di balik rumah setan. Mereka memasuki rumah itu dengan hati-hati, mencatat setiap pergerakan dan suara yang mereka alami. Tiba-tiba, peralatan mereka mulai berbunyi dan kamera merekam bayangan-bayangan aneh yang tak terlihat mata manusia. Suasana gelap dan mencekam kembali meliputi mereka. Namun, kali ini mereka tidak berani panik. Mereka mencoba berkomunikasi dengan roh yang ada di sana, meminta agar roh itu memberi tahu mereka mengapa rumah ini begitu berhantu. Mereka mendengar suara-suara yang samar-samar, cerita tentang dendam dan kesedihan yang terpendam di rumah itu selama bertahun-tahun. Saat fakta-fakta mengerikan terungkap, mereka merasa belas kasihan pada roh yang terperangkap. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah setan dalam kedamaian, dan dalam satu momen cahaya terang, rumah itu kembali lenyap, tetapi kali ini dengan rasa damai. Mereka pulang dengan perasaan lega, memiliki jawaban yang mereka cari selama bertahun-tahun. Rumah setan tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan, melainkan menjadi cerita tentang bagaimana keberanian dan keingin tahuan dapat mengatasi ketakutan. Dan sejak saat itu, legenda rumah setan berubah menjadi kisah tentang pembebasan dan penebusan. Terima kasih telah menonton!